Hai pilih cuh wih sedap burung ya teman-teman hai 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 nah teman-teman saya menemukan ada buah Hai ya 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 hai 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 nah teman-teman saya menemukan ada buah teman-teman sekarang tahu ini buah apa namanya saya belum tahu nama aslin ke teman-teman selalu tumbuh di daerah kami teman-teman dan biasanya tinggi dari ini tapi ini yang kecil saya dapat ini dan katanya ini makanan burung teman-teman banyak yang bilang makanan burung termasuk makanan burung kepodang mas teman-teman tapi saya belum melihatnya atau belum melihat burung yang memakan buah ini secara langsung teman-teman dan saya ingin mengetahui apakah buah ini dimakan oleh burung saya akan membuatkan jebakan ini teman-teman semoga ada burungnya yang datang makan buah ini ya teman-teman agar dapat jebakannya saya akan melihat burung apakah yang memakan buah burung played milğı ini teman-teman ini ni teman-teman jika bau di kaya kayu terima kasih lalu saya akan mengambilkan pengaitnya saya akan membuatkan kebatannya semoga masih ada benang kalau tidak ada benang pakai senar saya teman lebih bagus pakai senar teman kalau ini jalanannya kesana jalanan ini untuk orang pergi ke kebunnya dan pergi melihat ternaknya hewan ternaknya atau sapinya teman ini saya ikat senarnya di sini ya teman teman di tiangnya ini seperti ini di bentuknya kalau dapat dipijak terus dibakannya lepas dari sini dapat seperti ini teman teman ini saya ambilkan kayu ya kayu pijakan seperti ini kayu yang bagus ini dia teman teman kita masukkan disini ya teman-teman kita bocor dulu disini kita longgar-longgarkan biar dia goyang ini gatal teman-teman semoga nanti saya tidak langsung kenaknya ganti lagi kita pasangkan disini oke kita akan pasang lalu kita tinggal teman-teman nah ini dia teman-teman nah seperti ini bentukannya teman-teman nah ini kayunya tapi ini senarnya sedikit berantakan teman-teman ini terkentara karena senarnya ini senar bekas ya jadi keriting-keriting teman-teman nah seperti ini bentukannya disini nah di bawah itu nanti dinjak disini karena mau makan ini ya langsung dapat teman-teman oke daiklah nah teman-teman disini di daerah kami banyak sekali lintah teman-teman jadi kalau mencari lintah datang disini banyak sekali teman-teman di tempat-tempat seperti ini gendang-gendangan air di bawah sini pasti banyak teman-teman dan tempat seperti itu teman-teman ada kubang-kubangan air seperti itu tuh nah itu kalau misalnya musim kemarau kan kering itu teman-teman kering ini semua ke bawah kering nah yang saya heran teman-teman kalau kering kita duduk disitu banyak sekali lintah datang teman-teman saya kira lintahnya sudah mati kalau kekeringan padahal kemarau panjang teman-teman kering semua itu tapi kalau kita kesitu duduk banyak sekali lintah datang teman-teman karena pernah kejadian satu kali kami datang di tempat seperti ini ada kubangan air dan tempat itu sudah kering teman-teman kering sekali kita bilang tidak ada apa-apa di bawah karena sudah kering kita duduk disitu kami beberapa orang disitu kena lintah teman-teman apa namanya lintah lengket di badan atau di kaki teman-teman dan masih ada yang jalan-jalan lintahnya seperti itu teman-teman menjijikan teman-teman kalau disini biasa kita jalan disini langsung ada lengket ini saya lihat tadi sebetulnya saya pakai sepatu boot teman-teman sepatu 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 laras saya mau pakai sepatu laras teman-teman nah ini dibawa dan saya pun tadi saya masih di kena lintah teman-teman lengket disini tadi bercucuran darahnya kalau di daerah sini lintah air biasanya di daerah orang itu pacat teman-teman pacat atau lintah darat sepatu laras teman-teman bercucuran dan abis ganteng dan dan tersiap tersiap udah kita lulis yo 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 hai 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 menyeri-menyeri tolong lewati-lewati ngomong-ngomongnya artinya aku tanggung kita pasang lagi kembali ada dua saya akan periksa teman selamat menikmati nah teman teman tadi itu yang saya kena lintah teman teman saat saya memasang bubu yang pertama ini teman kenapa saya tahu karena tadi itu disitu saya menginjak air teman teman di pinggir-pinggirnya nah disitulah pertama saya pasang ini terus saya kesini memasang ini setelah saya melihat rekamannya ternyata sudah ada lingket di betis saya teman teman terus saya kesana keliling memasang bubu yang ketiga dan keempat nah disitu saya merasakan gatal dan sakit teman teman lalu saya melepaskannya saya merasakan saya merasakan gatal dan sakit saya memegangnya licin wah ternyata itu lintah teman teman saya lepas terus saya buang lintahnya jangankan saya pegang atau lengket di badan saya teman teman kalau saya lihat pun saya jijik atau geli teman boleh katakan ya takut lah teman teman karena kalau lintah lingket itu kita takutnya masuk di lubang-lubang yang ada di badan kita teman teman ya nanti bahayalah makanya saya jijik atau takut teman teman dan saya memeriksa bubu ini sudah dapat ya teman teman lumayan teman saya waktu memasang ini dia memasangnya sampai bermalam ya katanya dia dapat banyak kecil-kecil makanya saya kesini juga memasangnya teman dan alhamdulillah ternyata banyak betul teman ini baru 2 jam lebih ya saya memasangnya sudah dapat banyak ini di samping saya ini jalanan teman jalanan menuju ke kampung kami jadi ada kenderaan lalu lintas ya teman lalu lalang jadi orang itu melihat saya kalau lewat disini ini saya akan mengambil udangnya dulu udangnya ini enak kita buat keyek atau kita buat bawang teman atau nanti kami jadikan kepurung atau berbeda teman ini banyak teman ini baru 2 jam lebih teman sudah dapat banyak begini lagi kalau lama tinggal saya akan memeriksa lagi nanti sore ya teman lumayan banyak yang saya dapat sudah saya mengambil udangnya masih ada dalam kecil-kecil sekali saya akan menaruhnya kembali saya mengambil itu yang saya terbawa saya akan mengambil udang ini yang belum terlalu lama ya teman sudah banyak hasilnya saya akan turunkan dulu ini nanti saya akan tunjukkan ini ini baru sebentar dapat ini nah inilah hasil yang saya dapat teman-teman baru sebentar sudah dapat banyak ya nah wow lumayan ini kita akan campur dengan yang tadi pagi ini dia teman-teman lumayan kalau besok pagi kita tahu bagaimana teman apakah lebih banyak dari ini kalau ini nanti akan dibuat ke purungnya atau bapeda mantap waduh teman-teman malah dirusak sama sapi teman-teman ini sapinya aduh banyak sekali sapi teman-teman ini jebakannya parah ini jejaknya teman-teman nah ini bukas kaki sapinya nah ini jebakannya rusak teman-teman nah senarnya putus teman-teman ini dan ini kayunya aduh saya males untuk perbaiki ini sudah sore juga dan ini gagal karena sapinya yang rusak teman-teman aduh parah ini sapi itu dia ya ya pish 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 oke baiklah teman-teman saya akan pulang selamat menikmati selamat menikmati